Obsesi keselamatan parkir kendaraan ringan di Tambang Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Safety, ketemu lagi bersama saya dalam agenda Obsesi, obrolan santai seputar safety Bahasan kali ini saya fokuskan mengenai keselamatan parkir kendaraan sarana di lokasi Tambang Kita akan bahas secara detail agar kita bisa memahami resiko kecelakaan kaitannya dengan parkir Dan bisa mematuhi prosedur dengan aman supaya terhindar dari kecelakaan selama aktivitas parkir Jangan lupa subscribe, like, and share Dalam klausul dunia Tambang, di dunia internasional, nasional, ini banyak pengalaman, banyak kasus Sekejadian kecelakaan cedera berat, ya bahkan sampai fatal accident dikarenakan pelanggaran prosedur parkir di Tambang Ada yang kasusnya terlindas oleh dump truck, ya terserempet, atau bahkan terlindas alat berat Mengapa ini terjadi? Nah, yuk kita kupas tuntas secara sama-sama Oke, poin yang pertama adalah bagaimana kejadian ini terjadi Ya ternyata masih banyak pelanggaran ya Karena pelanggaran prosedur parkir kurang dari radius aman atau radius blind spotnya alat berat Kemudian tidak melakukan komunikasi dengan alat berat yang ada di sekitarnya Ada juga kaitannya dengan kalau dari faktor dump trucknya tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya Sebelum melakukan manuver Banyak hal memang, ya tetapi kita idealnya wajib dan dapat melakukan upaya atau ikhtiar pencegahan Supaya tidak terjadi kecelakaan serupa Apa saja pengendaliannya? Nah, kita lihat yuk yang pertama Bagaimana mengenai pengendalian personil Personil harusnya dilakukan edukasi yang memadai mengenai prosedur parkir di tambang Ya, diberikan pemahaman Ya, contohnya kayak mana? Coba dilakukan orientasi, ya si driver ini Ambil contoh lah, orientasi blind spot maksudnya ya Kita parkirkan dump truck, ya di tempat khusus yang jauh dari operasional tambang Lakukan isolasi area dan pasang ganja, taruh posisi di dekatnya Radius, hitunglah 3-4 meter lah Ajak naik si drivernya, sama pemandunya di atas ya, atau trenernya Suruh lihat di sebelah kirinya, misalkan kita posisikan tadi di sebelah kiri Kelihatan nggak ya? Oh, ternyata nggak kelihatan Nah, dari sana setelah kita tanya, idealnya itu punya pesan moral ya Bahwasannya, kalau kita parkir di dekatnya Dump truck, radius blind spot Maka, ini akan berisiko tidak terlihat dan bisa dilindas ya Atau mengalami kecelakaan yang berat Ini salah satu tips Yang kedua, kita juga bisa ajarkan personil ini dari sisi orientasi lokasi Orientasi prosedur dari awal masuk pekerja Supaya bisa melakukan pekerjaan dengan aman Ya, sesuai dengan kaedah yang sudah ditetapkan perusahaan Yang kedua, kita harus melakukan edukasi dari sisi aspek safety-nya Yaitu melakukan pelatihan yang memadai Siapkan materi, modul yang memadai Berupa visual dan audiovisual Supaya bisa memberikan pemahaman yang cukup Agar teman-teman yang bekerja di tambang ini Memarkir alatnya dengan aman Agar terhindar dari kecelakaan Selanjutnya, bagaimana dari sisi Fasilitas atau infrastruktur Ideanya ditambang, baik di front ataupun di disposal Disiapkan fasilitas tempat parkir Yang dilakukan assessment Dengan jarak tertentu Ada yang bervariasi Ada 30, 50, bahkan sampai 100 meter Untuk mengantisipasi Terjadinya kecelakaan Ini banyak hal di dunia tambang Kasusnya cukup ngeri dan Biayanya pasti sangat mahal Bagaimana membangun infrastruktur Kita harus membuat desain dulu Dari engineer harus menetapkan Berapa luasan area parkir Biasanya secara umum Kalau ditambang di sekitar parkiran megatower Kelengkapan yang sederhana Selain megatower Yaitu rambu parkir Ditaruh di tempat yang bisa dilihat Yang kedua dilengkapi dengan tanggul pengaman Yang keempat Aksesnya dibuat mencukupin lah Misalkan bisa 3-4 kendaraan ringan Atau LV bisa parkir di sana Tapi ingat Ini harus dilakukan perbaikan Makanya aksesnya harus Bisa masuk Doser ya Supaya nanti kalau ada Pecek-pecek Atau ada kondisinya tidak bagus Segera diperbaikin Dan aksesnya masuk Cukup memadai Dan dilengkapi dengan tanggul pengaman Agar Mengisolasi area ya Kalau ada kontak dengan kendaraan Atau alat berat yang lainnya Yang mungkin parkir di sekitar kita Nah selanjutnya Bagaimana dari sisi Observasi atau pemenuhan kepatuhan Nah ini wajib Ya dilakukan observasi Bagaimana kepatuhan terhadap prosedur parkir Agar apa Ya yang sudah ditetapkan Prosedur yang baku dan segala macam Ini bisa Ditaati dengan baik Kalaupun ada penyimpangan Segera Dibaikin ya Agar perilaku menyimpang ini Tidak menimbulkan kecelakaan Selanjutnya Pengendalian dari Sisi prosedural Prosedur harus dibuat secara Singkat pada jelas mudah dipahami Sampaikan dalam bentuk presentasi powerpoint Agar lebih mudah Dipahami Lengkapi dengan foto Bila perlu Siapkan video Supaya edukasinya ini Lebih mengena Tentunya Kalau untuk mengingatkan Mengenai prosedur ini Dalam praktek sejarah di lapangan Kita bisa Dalam safety talk itu Buat simulasi peragaan Gunakan miniatur Damtrek Ya untuk melakukan Simulasi pemahaman Agar bisa dilakukan dengan aman Demikian Ya manajemen parkir Mari kita lihat Sama-sama Supaya aman Sehat Selamat Dan produktif Agrokelama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh